Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi ya di channel aku Farida Hamza Jangan bosan-bosan ya untuk nonton video aku Apa kabar teman-teman bunda-bunda semuanya Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Dan semoga selalu diberi rejeki yang lancar dan tak kurang suatu apapun Oke di video aku kali ini aku mau share sedikit ya Aku mau mengevaluasi pengeluaran di bulan Januari Kira-kira ada sisanya apa enggak ya Tonton terus ya video aku Nah ini catatan aku budgeting bulan Januari ya Dan ini juga ada 100 ambrog Ini masih tetap catatan yang kemarin ya Ini pengeluaran aku di bulan Januari Terus ini ada habungan suka-suka Ini juga belum aku isi ya Dan ini aku juga bikin challenge 20 ribu ya teman-teman Oke langsung aja ini aku mau catat ini aku udah bikin pengeluaran di bulan Januari ya Dan ini ada 4 kolom Yang kolom pertama itu nomor Terus ini ada kebutuhan Terus pengeluaran sama sisa Jadi ini semua kebutuhan aku udah aku catat Terus ini pengeluaran sama sisa gitu ya Alhamdulillah ya teman-teman Sisa budgeting aku di bulan Januari ini lumayan ya teman-teman Ya Alhamdulillah Oke langsung aja ini aku mau menyocokkan jumlah totalan aku Sama isi yang di dompet pintar ini ya Kira-kira sama apa enggak ya sisanya Untuk sisa belanja beras ini sisanya lumayan banyak ya Soalnya Alhamdulillah aku kemarin dapat rejeki ya Dapat beras 10 kilo Ini sisanya itu 95 Alhamdulillah Lalu untuk cicilan kosong ya Terus SPP juga kosong Dan disini sedekah juga kosong Terus ini Wifi juga kosong Terus untuk belanja bulanan ini masih sisa 22 ribu Lalu belanja mingguan sisa 120 ribu Karena aku tuh kalau sayur itu jarang belanja ya Kadang itu ya cari di kebun Kadang itu ya dikasih sama tetangga aku yang panen gitu ya Jadi aku lebih irit Cuman beli lauknya aja Terus untuk galon ini juga kosong Terus gas juga kosong Dan ini untuk listrik ini masih sisa 40 ribu Uang bensin karena aku tuh jarang keluar ya Jadi paling ke sekolahnya Mbak Tata Antara jemput dekat sini aja ya Masih sisa 50 ribu Terus untuk dana darurat Alhamdulillah belum aku pakai Jadi ini masih tetap 100 ribu ya Alhamdulillah Terus untuk skincare Ini aku cuman beli liftik aja ya Dan harganya pun itu cuman 18 ribu Ini masih sisa 32 ribu Karena aku belinya itu liftik implora gitu ya Dicari yang murah-murah aja Terus ini uang jajan Ini aku juga sisa 20 ribu Terus untuk tabungan Ini masih tetap ya 100 ribu Dan untuk sinking fund Ini yang kemarin ya Ini jadi tetap belum aku masukkan ke challenge aku Jadi masih tetap disini aja ya Ini masih tetap 5 ribu Oke ini aku mau menata uangnya dulu Terus habis itu mau aku hitung Berapa jumlah sisa belanja aku di bulan Januari ya Oh ya teman-teman Aku bikin video seperti ini Bukan maksud aku untuk pamer Atau ria Atau apa aja gitu ya Aku bikin video seperti ini Supaya teman-teman itu bisa lebih mengontrol Atau bisa lebih termotivasi gitu aja ya Oke ini aku mau hitung dulu Ini 200 Itu 2, 3, 4, 5, 300 Itu 2, 3, 4, 5, 400 Itu 2, 3, 4, 5, 500 Jadi totalnya semua sisa uang belanja aku di bulan Januari jumlahnya 579 ribu Tapi itu udah termasuk dana darurat sama tabungan 100 ribu ya Jadi nanti untuk dana darurat aku sendirikan aja ya Terus untuk tabungan untuk sementara ini Nggak aku sendirikan Jadi mulai di bulan 2 ini akan aku sendirikan aja Oke lanjut ini aku mau isi 100 amplop dulu ya Ini aku mau isi yang paling tinggi aja ya Jadi biar semakin lama itu semakin ringan Nah ini juga kebetulan ada uang 100 ribu ya Jadi ini aku mau isi yang nomor 100 dulu Nah ini aku mau cari nomornya dulu ya Oh ya sambil mencari nomor yang angka 100 ini Aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya Buat teman-teman semuanya yang udah klik video aku Dan dukung terus channel aku Semoga kebaikan teman-teman semuanya Dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya robbal alamin Dan yang baru gabung di channel aku Aku ucapkan selamat datang Perkenalkan nama aku Faridah Hamzah Aku seorang ibu rumah tangga Punya dua orang anak Satu laki-laki dan satu perempuan Dan aku tinggal di daerah Tumpang Salam kenal ya buat teman-teman semuanya Semoga teman-teman suka dengan video aku Mohon bantuannya ya Dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe Dan juga tekan tombol notifikasinya Supaya teman-teman gak ketinggalan dengan video-video baru aku Tentunya boleh dong di share ke media-media sosial yang teman-teman punya Terima kasih Nah ini amplopnya udah ketemu ya Dan udah aku isi 100 ribu Sekalian aku warna juga Terus ini lanjut Aku mau isi challenge 2 ribu ya Ini kebetulan ada 2 lembar Jadi langsung aku masukkan ke challenge 2 ribu aja Nah ini sisa budget yang kemarin ya 5 lembar Ini aku tambahin 2 lembar Langsung aku campur aja Langsung aku tulis 2 kotak gitu ya Terus lanjut ini aku mau Aku ngisi challenge yang apa ya Yang tabungan suka-suka aja ya Nah ini aku isi 20 ribu sama 10 ribu Dan ini aku tulisnya nominalnya angka aja ya Jadi 20k sama 10k Jadi disini aku ngisi tabungan suka-sukanya itu Nunggu ada sisa budgeting gitu ya Akhir bulan Terus sisanya langsung aku isi ke tabungan suka-suka Sama challenge-challenge yang lain Termasuk 100 amplop Oke langsung aja ini aku tulis 20k sama 10k Oke ini uangnya aku sisikan dulu ya Soalnya mohon maaf aku belum punya tempatnya yang khusus gitu ya Jadi ya insya Allah nanti aku siapkan dulu Oke lanjut ini aku mau isi challenge 20 ribu ya Nah ini kebetulan aku warna hijau ini punya lumayan banyak ya Kira-kira aku mau ngisi berapa ya Nah ini aku mau coba hitung dulu Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas Coba aku hitung ulang lagi ya Nanti takutnya salah Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas Nah untuk challenge 20 ribu ini aku nulisnya pas tanggalnya gitu ya Jadi sekarang itu pas tanggal 1 ini aku tulis tanggal 1 12 kotak gitu ya Jadi kalau misalkan besok itu tanggal 2 ada rejeki Aku nabung satu lembar gitu ya Aku tulis tanggal 2 bulan 2 gitu ya Dan seterusnya Jadi aku kalau ngisi challenge-challenge aku itu Nunggu akhir bulan ya Nunggu sisa uang belanja gitu ya Jadi kalau ada sisanya ya langsung aja aku masukkan ke tabungan-tabungan aku Sama 100 amplop gitu ya Tapi kalau nggak ada sisanya ya Yaudah nggak apa-apa Jadi kita nggak usah maksain gitu ya Oh ya ini aku hampir lupa ya Jadi ini uang dana darurat tadi yang 100 ribu Ini aku mau sisikan ya Jadi ini nggak aku campur ke challenge-challenge aku Soalnya kita itu harus punya dana darurat ya Untuk jaga-jaga Dan ini uangnya masih sisa ya Ini aku mau masukkan ke 100 amplop aja ya Biar ini cepat selesai ya Kayak udah banyak ini masih Baru berapa yang aku kasih warna Ya sabar nggak apa-apa Sebelum mengisi ke 100 amplop ini Alhamdulillah ya aku tuh dapat Rezeki tambahan dari pak suami Sisa penjualan bunganya pak suami ya Nggak tahu tiba-tiba ada orang yang mau beli gitu ya Alhamdulillah ini aku dikasih pak suami 200 ribu Katanya tadi suruh ya buat nabung aja Jadi ya ini ya udah ini aku masukkan ke tabungan aku aja Untuk yang 50 ribu Ini aku masukkan ke tabungan suka-suka aja ya Dan ini aku mau campur sama tabungan suka-suka yang tadi ya Dan ini juga masih belum ada tempat khusus gitu ya Aku tulis dulu ya ini 50k Terus selanjut ini aku mau ngisi kembali 100 amplopnya ya Jadi disini aku ngisinya suka-suka hati gitu ya Jadi ya terserah mau ngisi yang mana ya Yaudah isi itu aja Mau yang tabungan suka-suka atau challenge 2000 Atau yang 10 ribu Ya pokoknya suka-suka hati aja ya Oke ini aku mau ambil amplopnya dulu ya Ini aku juga pilih 4 warna gitu ya Ini ada warna pink, warna putih, kuning, dan coklat Ini aku ambil 4 Jadi nanti kalau uangnya cukup ya Aku isi semua Tapi kalau nggak cukup yaudah Aku kembalikan aja amplopnya Nah ini amplop yang pertama Nomornya 70 ya Jadi ini aku mau isi 70 ribu Ini langsung aja aku masukkan Terus aku taruh paling depan ya Biar nanti itu tahu Mana yang ada isinya Dan mana yang belum aku isi Untuk amplop yang kedua Ini nomornya 15 ya Jadi langsung aja ini aku isi 15 ribu Langsung aja ini uang 15 ribu Aku masukkan Lalu aku taruh paling depan Untuk amplop yang ketiga ini Nomor angkanya 99 ya Jadi ini karena nggak ada pecan 99 Ini aku punyanya 100 ribu Jadi ya nggak apa-apa Aku isi 100 ribu aja Nggak apa-apa Lebih pokoknya jangan sampai kurang gitu ya Oke langsung aja Ini aku masukkan Lalu aku taruh paling depan juga ya Dan untuk amplop yang nomor 4 Ini amplop yang terakhir ya Ini angkanya 40 Jadi ini ada pecahan 40 ribu Ini langsung aja aku isi 40 ribu ya Langsung aja ini aku masukkan Lalu aku taruh paling depan Nah ternyata ini uangnya masih sisa 30 ribu ya Jadi ini aku mau ambil amplopnya lagi Yang nilainya sedikit gitu ya Oke ini aku mau cari dulu ya Jadi ini aku mau cari yang nomor 15 sama 14 Kenapa aku cari nomor 15 sama 14 Ya supaya aku bisa ngisi 2 amplop gitu ya Nah ini yang nomor 15 Ini aku isi dulu 15 ribu langsung ini aku masukkan Lalu aku taruh paling depan Lanjut ini aku mau cari amplop lagi yang nomor 14 Jadi nanti aku ngisinya 15 ribu ya Seperti yang aku bilang tadi Boleh lebih nggak boleh kurang gitu ya Langsung aja aku masukkan 15 ribu Oh iya ngomong-ngomong Ini aku mau tanya ke teman-teman Kira-kira berapa nih sisa belanja di bulan Januari Kalau boleh tahu silahkan tulis di kolom komentar ya Oke ini aku mau cek dulu ya Ini amplopnya yang udah aku isi sama yang belum Ini kira-kira ada berapa amplop yang udah aku isi Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas Jadi ini yang udah aku isi masih 14 amplop ya teman-teman Dan ini untuk uang dana darurat Ini untuk sementara aku simpan di chance 2000 ini ya Karena masih belum ada tempat khususnya juga Ini semua belum ada tempatnya ya Oh iya teman-teman ini aku hampir lupa ya Ini kotak yang 100 amplop tadi yang udah aku isi Belum aku kasih warna Ini aku mau cek dulu Jadi yang belum aku kasih warna Enam kotak ya teman-teman Ya memang sih aku itu orangnya benar-benar pelupa ya Harap maklum ya Karena ini udah faktor usia Aku juga minta maaf ya teman-teman Karena video aku itu goyang-goyang Soalnya meja aku itu kayaknya udah reot gitu ya Jadi ya harap maklum ya Karena bikin teman-teman untuk nonton video aku itu Jadi gak nyaman gitu ya Oke ini aku udah selesai mewarnanya Terus ini amplopnya juga aku simpan dulu Karena ini aku masih belum punya tempat untuk uang tabungan masing-masing Jadi ini aku untuk sementara aku simpan di buku ini aja ya Jadi nanti kalau aku udah punya tempatnya Aku langsung taruh ke tempatnya masing-masing Ya mohon maaf ya teman-teman Kalau video aku itu kurang bagus atau Enggak maksimal gitu ya Ya ambil positifnya Buang negatifnya aja ya Semoga aja video aku bermanfaat ya Buat teman-teman semuanya Oke sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya